Dari serangga yang paling jelik sedunia, semut yang punya sangat mematikan, hingga yang langka dan harganya super mahal. Berikut beberapa serangga teraneh yang dihimpun update pro. Semut peluru adalah semut berukuran besar, bisa mencapai 3 cm. Nah, yang mengerikan dari semut ini, yaitu sengatannya yang luar biasa sakit. Banyak ahli menyebutkan gigitannya itu setara tertembak peluru. Sensasi rasa sakit yang ditimbulkan itu tidak berlangsung beberapa menit saja, tapi berlangsung 24 jam. Mengerikan? Nah, julukan lainnya itu semut 24 jam. Semut peluru memang menempati rangking teratas dengan gigitan tersakit. Kabar baiknya, sengatannya itu tidak berbisa dan tidak mematikan sampai mempengaruhi organ dalam, jantung, atau paru-paru. Dan untungnya, semut jenis ini tidak ada di Indonesia, hanya ada di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Konon, ada suku di kawasan Amazon menjadikan semut merah sebagai ujian nyali bagi anak-anak remaja yang beranjak dewasa. Anak-anak itu akan digigit puluhan semut peluru selama 10 menit. Wow, paru-paru dari ria. Giant Weta Serangga yang dijuluki paling jelek di dunia ini adalah hewan hasilnya baru, beratnya bisa mencapai 250 gram. Dalam bahasa Maori, bahasa asli New Zealand, arti Weta adalah dewa hal-hal yang jelek. Nyambungkan dengan judulnya, walaupun tambang menyeramkan, hewan ini sebenarnya jinak. Terdapat 70 spesies dengan berbagai ukuran dan senjata. Sejak awal kemunculannya disebabkan proses evolusi yang aneh di Selandia Baru. Pulau yang terisolasi jutaan tahun itu tidak mempunyai mamalia predator serangga selain kelelawar. Itu juga menyebabkan serangga berkembang biak dan dominan tanpa gangguan sama sekali. Ekosistem Weta itu baru terganggu ketika manusia berdatangan membawa binatang kucing, tikus, dan mamalia lain. Kini serangga Weta diambang ke Punaheng dan pemerintah New Zealand mulai melestarikannya. Pandaen Pandaen atau semut panda adalah spesies yang unik dan menarik. Bentuknya yang mirip semut dan bulu-bulunya yang mengemaskan seperti panda, memiliki perpaduan warna hitam putih. Eits, tapi jangan sentuh ya. Kalau ketemu jenis ini, mimin saranin, hindari, dan jauhi. Sebenarnya, semut panda adalah jenis taon tidak bersayap. Punya sangatan yang mematikan, sampai terkenal dengan sebutan cow killer, karena mampu melembuhkan seekor sapi. Semut panda pertama kali berhasil ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1938 di Chile, Amerika Selatan. Semut yang biasanya hidup di pasir atau kerikil ini, kini hanya bisa ditemukan di wilayah tropis, terutama gurun seperti di Amerika Selatan, bagian Barat Laut, atau Meksiko. Hercules Beetle Mungkin karena saking kuatnya, hingga serangga besar ini yang punya ciri penjepit panjang itu dinamakan Hercules. Kumbang Hercules merupakan spesies kumbang badak. Walaupun demikian, sebagian besar kumbang badak hanya mampu mengangkat 30 kali dari berat tubuhnya. Lain halnya dengan kumbang Hercules, mereka mampu membawa atau mengangkat 850 kali dari berat tubuhnya sendiri. Coba bayangkan, Anda punya barat 50 kg, tapi punya kekuatan mengangkat benda sebarat 42.500 kg. Wow, termasuk aneh bukan? Nah, bagitulah kekuatan kumbang Hercules. Kumbang Hercules bisa ditemukan di hutan-hutan penggunungan serta dataran rendah di selatan Meksiko sampai Bolivia. Giant Long Ligid Catidits Giant Long Ligid Catidits adalah spesies serangga teraneh dan jenis tonggaret terbesar di dunia. Masih saudara dekat dengan jangkrik dan belalang, tapi tidak seperti kerabatnya tersebut. Sayap Catidits dapat dilipat di atas munggung mereka, serta memiliki antena yang sangat panjang dan sayapnya terlihat seperti daun. Antenanya dapat tumbuh 2-3 kali ukuran badan dan berfungsi untuk menarik pasangan dan mencari makanan. Selain menggunakan antena, pejantan juga menggunakan suara yang sangat bising pada malam hari untuk menarik perhatian betina. Suara serangga ini adalah salah satu yang terkeras di dunia di antara suara yang dihasilkan serangga lain. Anehnya, serangga jenis ini bisa tidak melakukan apa-apa pada siang hari karena melakukan kamuflase menghindari predator. Hewan ini dapat ditemukan di hutan tropis Malaysia. Tonebook Tonebook adalah jenis serangga dengan bentuk teranek. Seperti tidak memiliki wajah dan kaki, Tonebook hanya terlihat mirip duri atau paku yang menjulur ke atas. Dan bentuk demikian, cara mereka berkemukulase menghindari burung dan serangga yang lebih besar. Terdapat banyak jenis Tonebook, namun persamaannya antara mereka adalah duri reksasa di fungung. Selain bentuknya yang aneh, Tonebook juga punya kebiasaan yang aneh. Mereka biasa menempel di dahan, menutupi dahan itu seperti dahan pohon berduri. Salah satu cara menjaga burung hingga di dahan itu. Mungkin ya untuk menakuti pemangsa dengan kumpulan duri-durinya. Hewan ini tersebar di seluruh dunia. Devil's Flower Mantis Devil's Flower Mantis sekarang disebut sebagai raja dari segala belalang sembah. Ternyata yang mencengangkan, belalang sembah jenis favorit peliharaan orang tajir. Harganya termasuk yang super mahal dan sangat sukar ditemukan di alam liar. Ataukah Anda pernah melihatnya? Tangkap ya? Siapa tahu Anda cukup beruntung. Karena hewan ini adalah salah satu yang sulit berkemambian. Yang membuat belalang sembah jenis spesies eksotis. Karena skema warna yang menakjukkan. Terlihat seperti daun kering ketika masih muda. Dan menjadi cerah bernuansa hijau dan putih setelah dewasa. Spesies khusus ini hidup di Afrika dan sebagian besar di Tanzania. Australian Walking Stick Australian Walking Stick adalah jenis serangga asli Australia. Bentuknya unik seperti tongkat berjalan. Jenisnya mirip dengan serangga Devil's Flower Mantis. Cuma mirip ya, tapi mereka tidak berkaitan sama sekali. Devil's Mantis jenis karnivora memakan serangga lain. Sedangkan Australian Walking Stick adalah jenis herbivora hanya memakan daun-daun. Perbedaan yang mana serangga jantan dan betina pada Australia Walking Stick adalah kemampuan terbang pada jantan sedangkan betina tidak bisa terbang sama sekali. Tetapi fakta menarik bagi serangga betinanya adalah mereka bisa bertelur hingga 200 telur hanya dalam beberapa bulan saja. Kemampuan bertelurnya banyak karena masa hidup serangga ini tidak panjang, sekitar 10 hingga 12 bulan saja. Pilbert's Weville Kumbang Pilbert Serangga yang cukup aneh. Hal menonjol dari kumbang Pilbert adalah muncung yang sangat panjang. Terdapat banyak jenis spesies dari kumbang, diperkirakan 45 ribu spesies. Membuat kumbang adalah jenis hewan yang paling banyak dan paling besar jenisnya. Sebagian besar kumbang hanya terlihat seperti serangga jenerik, tetapi satu keseman mereka terlepas dari warna tubuhnya berbeda-beda. Semua memiliki bola mata aneh. Setiap jenis kumbang memiliki sepasang mata hitam gelap yang mengkilap. Dari semua spesies kumbang, kumbang Pilbert lah yang besar dan panjang muncungnya. Dan merupakan hama pohon hoax, sama dengan kumbang lain yang menjadi hama tanaman. Giant Water Bugs Masih ingat gak hoax yang hoiral dan menyeramkan tahun 2015 lalu? Katanya kalau hewan itu menggigit bisa melobagi tangan. Nah, hewan yang dimaksud si penyebar hoax adalah serangga air raksasa atau kutu air raksasa. Pesies ini termasuk punya ukuran besar dari yang 2 cm hingga 12 cm. Keanehan serangga ini karena termasuk jenis pemakan segala. Tidak hanya memakan serangga lain, tetapi juga ikan, ular, kura-kura, dan bahkan itik. Spesies ini juga bisa dibelidayakan sebagai musuh alami serangga berbahaya, seperti nyamuk atau hama perikanan. Walau gigitannya cukup menyakitkan, tapi tenang, mereka tidak berbisa kok. Serta serangga ini dianggap makanan yang populer di Asia, khususnya di Thailand. Salah satu fakta yang paling menarik adalah peran serangga jantan dalam merawat anaknya. Serangga jantan membawa telur-telur di punggung mereka dan meletakkannya di atas tumbuh-tumbuhan. Hingga mereka menetas jantan tidak kawing. Bahkan betina lain yang harus berjuang untuk menemukan jodoh. Terkadang mereka berkelahi dengan betina lain untuk memperebutkan sang jantan. Nah, itulah 10 serangga teraneh versi update pro. Dan semoga bermanfaat ya, serta menambah wawasan biologi kita. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers!